Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kamu bertemu dengan video yang paling mudah dan senang yaitu IPS Topik bahasan kali ini adalah mengenal negara-negara ASEAN ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara ASEAN berdiri 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ASEAN diprakarsai 5 negara yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Thailand Rumus untuk menghapal Si, Fina, Main, Tai Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Singapura, Filipina, Laos, Brunei, Darussalam, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Myanmar Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut A. Compact Yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja B. Fragmented Yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia C. Elongated Yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam D. Protruded Yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar Letak koordinat ASEAN Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude Atau garis bujur suatu daerah pada peta Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya subtropis Perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara Seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain 1. Indonesia A. Keadaan alam 1. Dataran tinggi Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain Dataran tinggi Dieng Dataran tinggi Magelang Malang Dan dataran tinggi Bandung Dataran tinggi ini disebut Plato 2. Dataran rendah Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata Ketinggiannya 0-200 meter dari permukaan air laut Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara Adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi Oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen yang berlangsung lama Sehingga bentang alam sisanya atau denudasi berubah menjadi relatif datar Disebut Peneplain Sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk batuan yang menonjol disebut Monadnok Ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pulau Bangka dan Belitung 4. Depresi Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan Bentuk depresi yang memanjang disebut seleng Sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin Contoh depresi di daerah Indonesia adalah depresi serayu Yang memanjang dari Cilaca, Purwakerto, Wonosobo Dan depresi lembah semangko Yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera Beberapa contoh relif dasar laut di Indonesia A. Palung laut Contoh Palung laut Mindanao Dan palung laut Kai B. Lubuk laut Contoh Lubuk laut Sulu Dan lubuk laut Banda C. Punggung laut Contohnya punggung laut Siboga Senelius D. Gunung laut Contoh Krakatau E. Ambang laut Contohnya ambang laut Sulu Gibraltar F. Dangkalan atau Sel Contohnya laut Jawa Laut Arafuru Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan Dan hasil laut lainnya Berbagai jenis ikan tersebut Banyak dijumpai pada laut transgresi Dengan kedalaman kurang dari 200 meter Letak laut transgresi ini meliputi bagian barat Indonesia Atau paparan Sunda Dan bagian timur Atau paparan Sahul Hasil laut Hasil laut seperti teripang dan mutiara Banyak dijumpai pada laut bagian tengah Sebagai hasil proses ingresi Secara umum Sumber air sungai-sungai di Indonesia Berasal dari air hujan Sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik Pada beberapa sungai lain Sumber airnya berasal dari salju atau gletser Dan air hujan yang disebut sungai episodik Seperti sungai memberamo dan sungai digul di Papua Kedua jenis sungai di Indonesia tersebut Mempunyai tingkat kemungkinan erosi yang tinggi Beberapa sungai di pulau-pulau besar Seperti Sumatera dan Kalimantan Dapat dilayari Dengan alat transportasi air Seperti perahu Speedboat Dan kapal C. Penduduk Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 Adalah 255,7 juta jiwa Pada tahun 2015 ini Rata-rata tingkat kepadatannya Mencapai 475 jiwa per kilometer persegi Dengan tingkat pertumbuhan 0,1% per tahun Penuruan ini tidak terlepas dari suksesnya Program Keluarga Berencana atau KB Yang dicanangkan pemerintah Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa Di susul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan Kepadatan yang tidak merata Penyebaran yang timpang Komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda Terbatasnya lapangan pekerjaan Kurangnya penguasaan teknologi Dan jumlah penduduk yang besar Menjadi masalah kependudukan di Indonesia Lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit Dan tingkat persaingan yang tinggi Mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia Yang mengadu nasib ke negara-negara lain Seperti Malaysia, kawasan timur tengah, Korea, dan Singapura Etnis Jawa Merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak di Indonesia Yaitu sekitar 45% Hampir di setiap pulau ditemukan orang-orang keturunan Jawa Berikutnya adalah suku Sunda Yaitu 8% Suku Madura 7% Dan sisanya suku bangsa lain Dalam berinteraksi Rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia Yang berakar dari bahasa Melayu Bahasa kesarian setiap suku bangsa Menggunakan bahasa sukunya masing-masing Atau bahasa ibu Sebagian besar rakyat Indonesia memiluk agama Islam Yaitu 88% dari jumlah penduduk Jawablah pertanyaan berikut Dengan menulis huruf A, B, C, atau D Sesuai dengan jawaban Satu Berikut ini negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN adalah A, Myanmar B, Vietnam C, Thailand D, Laos Dua, secara umum Sumber air sungai-sungai Indonesia berasal dari air hujan Sehingga disebut sungai A, episodic B, gletser C, terusan D, periodik Tiga Berdasarkan bentuk secara geografis Negara Indonesia memiliki ciri A, compact B, elongated C, protruded D, fragmented Empat Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan Bentuk depresi yang memanjang disebut Titik-titik Sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut Titik-titik A, plateau Plate B, seleng Basin C, penep lain Exogen D, lintang Bujur Lima Etnis yang merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak di Indonesia adalah A, Jawa lebih kurang 45% B, Sunda 60% C, Jawa 8% D, Madura 7% Kemudian Periksalah Jawaban kamu Dengan cara Mencoret apabila salah Dan menghitung Ya apabila betul Kemudian dijumlahkan berapa betul dan berapa salah Sesuai dengan kunci jawaban berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton